Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Saya ucapkan dari stasiun Kertosono, Nganju, Jawa Timur Sekarang jam 20 lebih 15 menit Saya sudah berada di dalam stasiun kereta api Kertosono Jadi malam ini saya mau naik kereta kembali ke Jogja Bisa dibilang kereta ekonomi paling malam dari Kertosono Yang menuju ke arah Jogjakarta Yaitu kereta api Malioboro Express teman-teman Jadual keberangkatan dari stasiun Kertosono nanti sekitar pukul 20 lebih 20 lebih 36 menit dari Kertosono Keberangkatan awalnya dari stasiun Malang ya Kalau kereta api Malioboro Express Meskipun namanya Malioboro Express Tapi tujuan akhirnya bukan ke Jogja Gimana nama Malioboro atau jalan Malioboro itu dietik sama Jogjakarta ya Kota Jogja Tapi sekarang relasinya Rutenya itu diperpanjang sampai ke Purwokerto teman-teman Sekipun namanya Malioboro Express Tapi tujuan akhirnya dari Malang sampai ke Purwokerto Tetap lewat Jogja Kalau dulu awal-awal waktu keluar gimnas itu Kereta api Malioboro Express ini memang rutenya Jogjakarta Malang PP ya Sehari ada dua jadwal keberangkatan pagi dan malam dari kedua arah Bahkan dulu kereta api Malioboro Express ini bisa dibilang Kereta langganan saya waktu jaman kuliah Di Kertosono ke Jogja Atau Jogja ke Kertosono tuh Kalau dulu pulang pergi pas masih kuliah tuh Langganannya naik kereta api Malioboro Express ini teman-teman Biasanya kalau dari Kertosono jaman dulu itu jam 12 malam ya Kalau gak salah 23 berapa gitu Berangkat dari Kertosono menuju Jogja Dan nanti tiba di Jogja itu jam Jam setengah empat atau jam empat pagi Kalau sekarang jadwalnya maju jadi jam 20, 30, 6 atau 35 Nanti tiba di Jogja diperkirakan jam 00.10 menit Atau bisa dibilang jam 12 malam lebih 10 ya teman-teman Jadi nostalgia juga naik kereta Malioboro Express Yang dulu sempat menjadi kereta langganan saya Waktu masih jaman kuliah Sering banget naik itu Kalau gak pagi malam, pagi malam Jadwalnya ada dua kan soalnya Dan waktu itu sempat ngilang keretanya Lama banget pas jaman covid Itu udah berhenti beroperasi, ditiadakan Nah setelah covid juga hilang keretanya Gak jalan lagi Tapi kemudian ada Di waktu-waktu atau musim tertentu Menjadi kereta fakultatif Jalan di waktu lebaran, libur natal, dan lain-lain Hanya weekend misalnya Cuman kalau sekarang di GPK 2023 Mulai Juni atau Juli ya Tahun 2024 ini Malioboro Express jadwalnya sudah bisa dibilang Jadi kereta reguler Karena setiap hari itu ada jadwalnya teman-teman Meskipun statusnya kereta fakultatif Yang artinya kereta fakultatif itu Harusnya jalannya cuma di waktu tertentu Atau pas weekend aja Ini di jalur 1 stasiun Kertosono Ada kereta angkutan barang Kereta parsel tengah teman-teman Berhenti normal di stasiun Kertosono Sepertinya lagi bongkar muat barang ya Tadi di jalur 2 tuh kayaknya banyak banget barang Pas saya dateng ke sini Jadi lagi Naik-naikin barang dari stasiun Kertosono Ini parsel tengah Rutenya dari Malang Lewat Jogja Sampai ke Jakarta, Kampung Bandar Jadi full kereta kargo Sebenernya di sampingnya kereta parsel Di sebelah sana Di jalur 3 itu juga ada Rangkaian kereta Doho Yang baru saja tiba dari Surabaya Tujuannya ke arah Melitar Ketutupan sih Gak bisa nyebrang ke sana buat lihat Kalau mau sih lewat belakang sana Tapi jauh Tadi lagi puter lokomotif Dicopot Ini ternyata kereta parsel Angkutan barang itu Bawa kereta luar dinas Berapa ya? Kayaknya panjang banget Satu Di depan gak kelihatan ya gelap Belakang itu ada ekonomi new generation Teman-teman Dengan corak warna biru Liverinya Terus belakangnya ada kereta Eksekutif Stainless steel Generasi pertama ya Panjang loh ini Kayaknya ada Depannya tuh Depannya new gen itu ada lagi Satu Bisa dibilang Lumayan panjang Tapi berhentinya Agak maju Dari timur ada kereta api Bima Yang masuk di jalur satu Teman-teman Otomatis menyusul kereta api parsel ya Angkutan barang Wih balapan dong disana Ada dua lokomotif tuh Sukanya lokomotifnya Doho sama Bima teman-teman Yang kanan punya Doho Langsir Putar lok Yang kiri punyanya Bima Bima dari arah Surabaya Dari stasiun Surabaya Kubung Ke perangkatan awal Tujuan akhirnya Ke stasiun Jakarta Gambir JARFL 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 75 Tujuan akhirnya bawa kereta mewah nih compartment switch rangkainya kereta bibima ini ada dua kelas teman-teman, ada kelas eskutif stainless steel generasi pertama ya dan di depan sendiri tadi, di belakang pembangkit ada kereta compartment switch atau kelas tertingginya yang dimiliki PT KAI sekarang ini teman-teman kereta tidur jadi bibima tuh dalaman dulu emang bawa kereta tidur tapi, terus hilang terus sekarang dihadirkan lagi kereta tidur yang namanya compartment switch wih, cakep wih, ini langsung berangkat lagi dong berarti dia cuma sebentar di dalamnya nih di dalamnya compartment masih sepi cuy bima berangkat dari stasiun Kertosono tujuan akhirnya ke stasiun Jakarta Gambir ini juga lewat Jogja ya kalau bima ini nah kereta api bima ini rangkainya sama dengan kereta api Argo Semeru jadi rollingan teman-teman ini tadi Argo Semeru pagi dari Jakarta sampai Surabaya sore sekitar jam 5 atau jam setengah 5 ya parkir dulu sebentar dicuci dan malamnya berangkat sekarang menjadi kereta api bima teman-teman menuju ke arah Jakarta tepat di belakang kereta bima setelah bima berangkat Maliobor Espres sebentar lagi akan masuk di jalur 1 di belakangnya kereta api Maliobor Espres ini ada kereta api Turanga juga yang tujuannya ke arah Bandung keberangkatan awal dari stasiun Surabaya Gubeng teman-teman berangkatnya nanti sekitar jam 9 lebih 8 menit ya bedanya hampir 30 menit lebih dengan Maliobor Espres jadwal keberangkatannya nah tapi nanti kereta api Maliobor Espres itu kesusul sama Turanga teman-teman karena kelas ekskutif dan Turanga itu rangkainya seperti kereta api Argo Willis membawa kereta panoramik kalau malam lagi ada Majapahit tapi Majapahit gak lewat Jogja lewatnya Semarang jadi turunya harus di Solo teman-teman selamat menikmati saya duduk di Ekonomi Premium 2 teman-teman nomor besar ya kita lihat dapet kursi searah kereta atau berlawanan ala kereta karena ini yang kursi nomor besarnya searah laju kereta wih dapet searah laju kereta ternyata Alhamdulillah selamat menikmati 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 apalagi selamat menikmati 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 atap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati jam 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 jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati apalagi selamat menikmati 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 masa menikmati dalam posisi selamat menikmati Sepi yang naik Yang turun juga gak begitu rame ya Gak kayak kereta-kereta yang lain Untuk tarif kereta api Maliobora Express Dari Ketosono ya Sampai Jogja Itu tarifnya dari mulai Rp190.000 Sampai dengan Rp210.000 Dengan kode C, CA, CB, CC Sebenernya harusnya ini Di bawahnya kode C ini masih ada lagi ya Kode-kode yang lain yang lebih murah harganya Cuman ini yang muncul Saya ngeceknya besok nih Tanggal 1 Ini Rp190.000-an sampai Rp210.000 Harusnya paling murah tuh kayaknya Rp180.000 atau Rp170.000 Nah meskipun kita beli kode C Yang harganya Rp190.000 Dengan kode C, CA, Rp210.000 Itu bakal dapet fasilitas kereta yang sama teman-teman Kereta seperti ini Kereta New Image Yang kursinya bisa direbahin Diatur kemiringan sandaranya Dan kursinya searah laju kereta Separohnya dan separoh lagi berhadapan Atau berlawanan arah laju kereta Atau ada mundur ya Dan itu yang kita gak bisa nebak Nomor-nomor kursi yang searah laju kereta Nomor berapa Dan nomor-nomor kursi yang searah laju kereta Itu nomor berapa Itu kita gak bisa nebak Meskipun kita beli yang paling mahal Kita gak bakal bisa menjamin Dapet kursi yang maju Atau searah laju kereta Tapi pasti dapet kursi kereta Yang seperti ini teman-teman Mau beli yang paling murah pun juga sama Jadi kode-kode ini tidak membedakan Fasilitas kenyamanan keretanya Ketika nama keretanya masih sama Jadi yang Rp210 ini gak mungkin dapat nyugian Kalau Maliobura Express ya Untuk saat ini ya Nah kalau full trip dari Malang Ini untuk kelas ekonominya Kereta Maliobura Express tarifnya Rp250.000 Sampai dengan Rp280.000 ya teman-teman Untuk kelas ekonomi dari Malang sampai Yogyakarta Atau full trip sampai Purwokerto itu tarifnya sama Karena udah masuk tarif full Atau jarak jauh Nanti bakal dapet fasilitas kereta ekonominya Juga sama kayak gini Meskipun beli yang harga Rp250.000 Rp260.000 Rp270.000 Atau yang paling mahal Rp280.000 Jadi kode-kode tadi itu Yang di harga tiket itu Yang ada C, CA, CB, CC Harga yang paling mahal sampai paling murah Kalau kenapa keretanya masih sama Itu satu rangkaian kereta ini bakal sama teman-teman Jadi gak mungkin ekonomi satu Pake kereta yang duduknya kursi tegak Ekonomi duanya pake kereta premium Ekonomi tiga empatnya pake kereta yang Apa yang new gain Itu gak mungkin Jadi Maliobor Express ini rangkaian keretanya Untuk kelas ekonomi pake kereta Bisa disebut aja kereta premium ya Kursinya bisa direbain dan diatur posisi kemiringan sandaranya Mau beli yang harga manapun Kode apapun Kalau keretanya masih Maliobor Express Bakal dapet fasilitas yang sama Jadi gak membedakan Tapi kalau teman-teman naik kereta yang lain Kayak Malabar gini Itu bakal dapet kereta yang beda Karena Malabar udah pake kereta ekonomi premium yang stainless steel Atau mungkin kalau misalkan turun solo Ada kereta pi Majapahit Itu pakenya new gain Gak mungkin dapet kereta premium Ataupun kereta yang kursi tegak Karena Majapahit udah pake new gain Mau beli harga yang murah Mau yang hal-hal Kalau naik Majapahit Pasti dapet kereta ekonomi new generation Karena satu rangkaian keretanya dari depan Dari ekonomi satu sampai ekonomi sembilan atau delapan Itu new gain semua teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan kereta Pemali Obor Espres Berjalanan kereta Pemali Obor Espres Sekarang tiba di stasiun Klaten Stasiun pemberhentian sebelum stasiun Jogjakarta Dan ini sudah banyak perubahan ya Ada kanopinya di stasiun Klaten Cepat sekali apa-apa2nya? Tiba-tiba udah mau berangkat aja Berhenti sebentar doang Langsung berangkat lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton